Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada hari ini kita akan mencoba membahas pembuatan pola sepatu boot lagi sepatu sepatu ankle boot seperti yang sudah ada di depan ini sepatu yang akan dibahas adalah sepatu derby boot jadi dulu kita pernah tahu sepatu derby sepatu derby yang potongan pendek dengan ciri-ciri quarter di atas fam menumpang nah sekarang kita akan mencoba membuat yang versi derby boot sepatu boot model sepatu ini ini biasanya sering kita temukan ada di sepatu-sepatu tentara sepatu PDL ya sepatu pakaian dinas lapangan itu ya atau juga sepatu-sepatu sering dipakai untuk anak sekolah juga sering dipakai untuk main juga dengan model ankle boot nah ankle boot itu adalah sepatu derby boot yang memiliki ketinggian disini bentuk quarter tinggi sampai menutup di atas mata kaki mata kaki kan disini jadi tujuannya kenapa kok dibuat tinggi itu adalah supaya terlindungi angklenya nah disini sepatu derby boot ini memiliki komponen-komponen disini yang pertama adalah kita ketahui disini adalah fam ini adalah quarter disini nanti ada bagian lidah atau tong nah di belakang ini ini bagian counter nah ini disebut t-back disini terus kemudian ada tambahan disini disini facing untuk penguat penguat pada bagian tali disini sama lubang mata ayamnya disini jadi ada tumpuan dua lapis disini lapisan pertama disini quarter lapisan kedua facing sehingga lebih kuat ini juga tambahan juga ini opsional bisa di buat atau juga tidak ada juga tidak apa-apa sebenarnya disitu nah bagaimanakah cara membuat pola dari sepatu ini mari kita simak video berikut ini oke langkah pertama sekarang kita buat sumbu XJ dahulu kemudian disini kita bisa mengukurkan ketinggian titik H berapa 20 mm kita temukan titik H berapa 20 mm kita sebut titik H langkah selanjutnya adalah kita bisa mengambil minform kita kemudian kita paskan 3 titik Hai titik C titik H dan lengkong terluarnya ini nah ini saling bersinggungan C H dan lengkong terluar Hai mari kita cipla outline-nya kita pertahankan titik C dan juga titik V kemudian setelah itu kita bisa mencari titik V kita hubungkan V disini dengan lengkung hidung yang paling atas dan kita garis kita buat panjang sekalian saja sekaligus nanti kita bisa membuat lidah ditemukanlah titik E proses pertama kita menentukan titik O nah mencari titik O kita bisa menggunakan cara dengan mencari tegak lurusnya e-aksen Mari kita cari e-aksen 12 kebetulan jatuhnya sekitar kemudian kita cari tegak lurusnya sehingga memotong lengkungan ini ketemulah titik C nah mencari titik O kita bisa menghitung paling tidak disini adalah setengahnya ditambah ke bawah itu berapakah VG kita ukurkan VG disini adalah sekitar 72 berarti setengahnya disitu adalah 36 kita kita tambahkan alokasi 36 tambah lima milimeter ketemulah titik O kenapa harus ditambah ya pemahamannya adalah minfoam ini kan bukan tampak samping sepatu tapi sudah ada kedalaman ke permukaan kaki sehingga kalau kita cari sebenarnya tampak samping sepatu itu ada sekitar sekian aja paling nah disinilah kemudian kita mementukan supaya nanti saat dipakai juga dia pas di samping sehingga kita beri penambahan titik O sudah ditemukan Mari kita mencari titik-titik untuk membentuk quarter terlebih dahulu quarter sepatu boot seperti kemarin disini kita menentukan ketinggian titik T titik T disini kita temukan adalah rumusnya kemarin adalah 112 ya itu apa Ht untuk size size 41 bagaimana kalau size 38 berarti akan ada pengurangan per size itu 3 mm ini ada pengurangan berapa dari 41 ke 40 kurangi 3 dari 40 ke 39 kurangi 3 39 kurang ke 38 kurangi 3 sehingga ditemukanlah disini sekitar 103 kita hitung 103 dari titik H sehingga ketinggiannya sekitar ini titik T kita buat tegak lurusnya untuk mencari TL TL juga sama kemarin kita kemarin kita bisa menghitung TL itu adalah 108 untuk size 41 nah kalau size 38 sama dikurangi 333 jadi 99 kita garis kemudian kita menambahkan LL aksen disini LL aksen disini kita hitung 12 12-12 tadi penyayang 12-12 ya ini juga 12 e-e aksen ini 12-12 ya ini tadi eh soh gampang lah kita tulis juga nggak apa-apa itu sama dengan setelah 12-12 kita hubungkan LL aksen T ketinggian kuartal kita dapatkan sekarang kita mencari disini lengkung belakangnya lengkung bagian counter CC aksen kita cari disini 3 mm ss aksen disini kita cari 5 mm nah T disini T aksen disini justru kita kurangi 3 mm nanti dia akan ke bawah juga 3 mm nanti kita garis saja sekalian saya garis ke atas sekalian nanti untuk membuat di bag kita selesaikan bentuk dari lengkung ini kita hubungkan C ke S aksen nah kemudian kita sambungkan nih 3 ke 3 ikuti permukaannya terus seperti itu ditemukanlah bagian belakangnya oke mari kita bayangkan bentuk quarternya seperti yang tadi ada di desain lengkung ketemu disini nanti menyentuh L membentuk lengkungan mengikuti garis ini mengikuti nanti lasting yang luar seselah lengkungan disini mari kita buat pertama kita tentukan VW dahulu kita majukan 3 mm kita hubungkan kemudian disini kita mencari lengkungan ke titik X disini X ya kalau kita hitung seperti rumus sebelum-sebelumnya sekitar 2 per 5 dari SL dihitung dari S aksen tapi disini saya mau kira-kira aja supaya mudah membentuk lengkungannya kita arahkan O disini untuk membuat garis bantu nah kita mulai lengkungan untuk garis ini terus kemudian baru dilengkungkan terus kita buat lengkungan pada bagian atas menyentuh sini nah logikanya adalah apabila kita mengikuti ini ini nanti dia akan bertabraan antara quarter in dan quarter out saat kiri dan kanan disatukan dengan tali jadi kita harus kurangi sekitar 3 mm lalu sekitar ini batas-batasnya sekitar itu terus kemudian dia nanti akan naik ke atas disini perkiraan disini sampai di bawah instep instep itu daerah sini ya kalau kita hitung kemarin instep itu dari setengah SL dihitung dari C ya kan ketemunya sekitar itu terus kemudian kita akan melengkungan ini kita bayangkan dulu dia 3 mm 3 mm nah sampai ke atas mari kita buat garisnya komponen quarter lengkung lengkung disini nah sekarang bagian bawahnya sekalian kita buat lasting allowances kita hitung 15 kita hitung 15 disini juga 15 disini 12 disini 12 kita hubungkan sekarang bagian depan juga kita garis nah lasting allowance nya sudah kita buat sehingga bentuk keseluruhan quarter kita dapatkan sekarang kita buat komponen FAM nya komponen FAM kan dia ditumpangi oleh quarter sehingga disini kita berikan tambahan tumpangan berapa tambahan tumpangannya 10 mm disini kita buat 12 kita bisa menghitungnya begini terus kemudian kita naikkan 12 ketemulah titik F kita sebut titik F kita buat lengkungan mengikuti lengkungan yang pertama oke ini akan menjadi komponen FAM nah berapakah bagian ini kita ikuti rumus di dirpi yang sebelumnya kita buat VG VG kita buat 22 detik G kita hubungkan nah ketemulah komponen dari FAM sekarang kita mencari komponen dari lidah atau tongnya kita bisa mencari panjangnya terlebih dahulu nah lidah ini kan dia harus menutup pada celah antara quarter in dan out paling enggak di sekitar sini nah tapi di sini kan dia nanti akan mengikuti bungkoni dan naik ada melengkung gitu loh di kaki kita itu jadi akan ada penambahan dan ada penambahan Mari kita ukurkan VL aksen terlebih dahulu ada sekitar 100 s105 kita bikin proyeksinya sangat nah disini perlu kita berikan penambahan di sini pertama untuk alokasi ini dan yang kedua lidah itu kalau dibawah quarter jadinya kurang enak dilihat jadi lidah itu paling tidak sedikit di atasnya atau mungkin ada yang lebih panjang di atasnya ada muda-muda seperti itu enggak masalah jadi ini sekarang kita tambahkan 15 mm inilah yang akan menjadi komponen dari lidah kita tarik tegak lurusnya sekarang nah lebar lidahnya kita tentukan sekitar 30-35 jadi nanti kita bisa mencari alokasi nah ke sana ini lidah-lidah biasa aja dahulu jadi ada dua macam lidah untuk sepatu but kayak gini kalau tentara itu kan lidahnya dia tidak air yang lidah supaya tertutup tidak kemasukan air disini dia menyambung jadi satu Nah itu langkahnya berbeda setelah pola semua dibuat nanti baru dipotong kemudian diciplakkan terbalik tapi disini sekarang kita kita buat lidah biasa saja nah dengan adanya garis-garis ini sekarang kita bisa membuat lengkungan kita teruskan lidah ini ini juga menyambung dengan farm Nah kalau dia menyambung potongan disini dia ada di bawahnya farm sehingga kita kasih kelebihan juga 10 milimeter kita hubungkan nah komponen lidah sudah kita dapatkan terus komponen berikutnya kita akan membuat tipik di sini bagian counter ini kita akan menaikkan tipik ini supaya nanti juga bisa dilipat atau kemudian nanti bisa dibuat satu jandolan kecil gitu kalau mau lebih panjang ya kita buat lebih panjang ini sekarang kita tambahkan 35 nah berapakah lebarnya kita buat saja sekitar 15 disini juga semua 15 nah tentunya gitu terus kemudian sininya melengkung seperti itu seperti itu melengkungnya berapa melengkung melengkungnya kira-kira sekitar 1 per 4 SL ya tapi saya mau kira-kira aja tidak saya ukur disini mengarah ke C lengkungannya terus kemudian kita hubungkan ke nah komponen tipiknya sudah kita temukan komponen demi komponen sudah kita temukan disini mari sekarang kita tebalkan supaya jelas perbedaan komponen-komponennya selamat menikmati 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 nah disini sudah kita dapatkan semua komponen komponen pump quarter lidah dan tipik nah tadi ada tambahan penguat yang menjadi facing disini nah ini kita bisa tambahkan tapi mungkin tidak akan saya warnai saya tunjukkan untuk menentukan disini posisinya dan ukurannya kita mengikuti bentuk dari ini lengkungan quarter kita atur disini jaraknya sekitar 20 kalau anda punya jangka bisa mempergunakan jangka kita ikuti lengkungan-lengkungan yang ada di quarter ini seperti itu ini komponen potongan kulit terpisah nanti yang ditumpuk dan dijahit sehingga komponen quarter pada bagian ini menjadi lebih tebal dengan adanya penambahan facing tujuannya apa? tujuannya supaya kedudukan untuk mata ayam disini lebih kuat untuk tali kan nanti akan dikendorkan, dikencangkan, dikendorkan, dikencangkan berkali-kali sehingga perlu diperkuat disini nah penempatan sebenarnya bisa di atas ataupun di bawahnya sana sehingga tidak terlihat nah nanti tergantung desainnya disini juga atau bahkan hanya satu sisi tutok terus kemudian diolah bentuk desainnya itu juga bisa nah inilah sudah kita dapatkan semua komponen-komponennya sekarang sampai pada facing anda tinggal menambahkan mata ayam mau berapa lubang disini anda bisa menentukan dengan jarak satu setengah disitu atau berapa disitu tergantung lubangnya yang kita atur senter merata bisa menggunakan mata ayam atau dengan mempergunakan tambahan hook misalnya anda lihat sepatu-sepatu yang sekarang itu kan sudah mulai dikombinasi hook dengan mata ayam highlight atau kemudian hook semua atau mungkin model yang lain demikian untuk proses pembuatan pola sepatu dari bibut semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati